Hari ini sunnah nabi diinjak-injak, dihina-hina, jenggot sunnah nabi dihina, serban sunnah nabi dihina. Siapa yang bilang bahwa pakaian jubah serbanan plus jenggot itu pakaian pribadi khusus kancing noso? Apu jahal itu pakaiannya juga begitu, apu jahal itu pakaiannya juga begitu. Kamu jangan bilang pakai serban itu sunnah, kamu jangan bilang pakai jubah sunnah. Bagaimanapun menjadi sunnah karena kamu punya, sehingga kamu bilang sunnah karena kamu punya. Kalau pakai jubah serban, arah. Sunnah ini bukan arah. Sunnah ini bukan arah. Lu ngerti sejarah apa enggak? Anjir Nabi Muhammad SAW. Kalau mau bisa saja menciptakan mode busana sendiri, tapi beliau tidak. Beliau menghargai budaya lokal. Menggabungkan antara agama dan budaya. Bukan hanya menggabungkan, bahkan agama kita bangun di atas budaya. Selama budaya itu tidak melanggar syariat, kita jadikan infrastruktur agama. Budaya kita jadikan fondamen, fondasi dari agama. Haram mengadu domba binatang. Apakah adu jangkrik, apakah adu ikan laga atau ikan cupang. Apalagi adu ayam, apalagi adu kambing. Tidak boleh dilakukan. Nanti siapa mengadu domba binatang, di akhirat akan diadu oleh binatang itu. Sehingga saya tidak berani. Dulu kita-kita zaman Roswa masih hidup. Kita semua itu tidak punya baju, punya hanya satu. Sehingga Nabi Muhammad berani mensunapkan bagai baju dulu, kesunatan serban. Kata kita hanya punya bagai baju, kita harus mikir bagaimanapun di antara kesunatan itu karena kita mampu. Setelah tidak mampu, tidak ada. Kalau pakai jubah serban, arah. Sunnah ini bukan arah. Kalau hanya mengadir seperti gamis dengan sorban, Abu Jaha juga persis seperti itu pakai. Abu Jaha juga persis seperti itu pakai. Termasuk Sunnah Rasul itu kelaparan yang diganjil weteng ke wanita. Ini adalah firman wanita. Ujung-ujungnya kita menyebut Sunnah Rasul yang asik-asik. Sudah itu kan gagah. Gagah, dileng, mesti di duit. Saya akan memilih. Sunnah Rasul itu dibedak-bedak uang 10 tahun, terus makan, weteng diganjil, orang menang-menang. Nah, ikutlah kondisi terulah setahun. Jubah Sunnah Nabi dihina, dibilang kearapan-arapan. Mudahnya jenggot, gamis, sorban. Mudahnya jenggot, gamis, sorban. Kenapa dia kalau lihat orang Islam pakai jubah serban mengikuti Nabinya, dibilang kearapan-arapan. Pakai hanya orang sini, pakai jubah, pakai serban. Ya, aku pakai seperti itu. Nanti kalau jumbuh sama bujal, tidak apa-apa. Orang-orang bisa membedakan. Saya ingin menggunakan pakaian lengkap. Terus sawangannya, sidik-sidik Sunnah Rasul. Sunnah Rasul itu orang yang melakukannya, semua yang tahu dilakukannya. Termasuk Nabi pernah sholat dalam keadaan takut. Pernah sholat, tidak bisa wudhu. Pernah sholat dalam tekanan. Termasuk pernah sholat, mau ngaguk lambi setung. Kita nih nggak boleh nih yang dengar drama ini, Benci Semarap. Menggusur kebudayaan Nusantara. Kepala atuk kau. Pendidikan nasional bersandarkan kepada Pancasila dan kebudayaan nasional agama ilang. Baju-baju untuk sholat, untuk ngaji, untuk zikiran. Bagus kan. Lebih bagus daripada gamis untuk demo. Lebih bagus daripada gamis untuk demo. Gamis sorban demo. Jelek sekali. Baju-batik, sholat. Untuk sholat itu bagus sekali. Mantan wasekjen MUI, Tengku Zulkarnain, menyoroti soal sunnah-sunnah Nabi, khususnya jubah yang kini banyak dihina. Katanya hal itu terjadi karena orang kafir menyebarkan fitnah-fitnah agar umat Islam cijik dengan sunnah Nabi-nya sendiri. Karena kita terpengaruh dengan ajaran-ajaran kafir, fitnah-fitnah yang diedarkan oleh orang-orang kafir agar orang-orang Islam enteng, cijik dengan sunnah-sunnah Nabi-nya sendiri. Meskipun pakaiannya sama, wajahnya lain. Kalau kancing Nabi wajahnya tersenyum, kalau Abu Jahal wajahnya sangat. Terserah sampean sekarang, pakai jubah, pakai serban, jingkotun, sangat atau kita senyum wajah. Pakai jubah otomatis kayak kancing Nabi, enggak, lihat dulu wajahmu. Kenapa dia kalau lihat orang Islam pakai jubah, serban mengikuti Nabi-nya, dibilang ke Arab-Arabat. Orang Cina aja pakai jubah. Orang Cina pakai jubah. Lihat film-film Cina, film-film Kung Fu. Ini jubah pakaian orang terhormat, bukan pakaian Arab. Orang India pakai jubah. Ngomong ayo kembali kepada Quran, lamon beli pesantren minimal 6 tahun. Nggak cukup kalau pesantren, cuma 2 minggu pesan kilat. Modal jenggot dawa, cukup modalnya jenggot, gamis, sorban. Kalau hanya ngadir kayak gamis, kok dengan sorban, Abu Jahal juga persis seperti itu pakai. Abu Jahal juga persis seperti itu pakai. Pernyataan Tengku Zul itu dapat dilihat dalam video ceramah berjudul Khatib Jumat, jubah pakaian orang terhormat yang tayang di Youtube Tengku Zulkarnain underscore official pada 30 April 2021. Hari ini sunah Nabi diinjak-injak, dihina-hina, jenggot sunah Nabi dihina, serban sunah Nabi dihina, jubah sunah Nabi dihina, dibilang ke Arab-arapan, katanya. Hari ini sunah Nabi diinjak-injak, dihina-hina, jenggot sunah Nabi dihina, serban sunah Nabi dihina. Makanya kalau menjelaskan sunah Rasul itu yang kubrahe, sunah Rasul itu macam apa. Serbanan itu ya sunah Rasul, jubahnya sunah, tapi sholat sarungan, sampai dicancut, guluh itu ya sunah Rasul, Nabi pernah melakukan itu. Tengku Zul lalu membandingkan bahwa tidak ada yang menyebut orang yang memakai jas sebagai orang yang kepenjajah penjajahan. Lantas, protesnya, mengapa orang Islam yang memakai jubah dan serban justru disebut ke Arab-arapan. Tengku Zul kemudian mengatakan bahwa jubah bukanlah pakaian Arab, melainkan pakaian orang terhormat. Orang Cina aja pakai jubah, orang Cina pakai jubah. Lihat film-film Cina, film-film kungfu itu, ini jubah pakaian orang terhormat, bukan pakaian Arab, tegasnya. Tengku Zul juga memberi contoh bahwa orang India, pendeta-pendeta Katolik, serta Nabi Isa dan Nabi Musa, juga memakai jubah, padahal mereka bukan orang Arab. Tapi hari ini, pembodohan terhadap orang Islam. Kalau pakai jubah serban, Arab. Sunnah ini bukan Arab. Di Quran Nabi Yusuf pakai jubah. Inka nakomisuhu kudda min kubur, bakat dapat fasodakot wahuwa minal kadibin. Kalau jubah Nabi Yusuf robek sebelah depan istrimu yang betul, Nabi Yusuf yang dusta. Piyewai di antara sunnah Rasul mergokitwa kelartuku. Menurutnya kelartuku sampai biaya. Tidak ada di sini. Kalau jubah terang, jubah ini nanti sholat, yang iratabihin, itu tidak ada serban, tidak ada jubah. Bari kalau dicawain dalam dan mencet, karena sholat mau sarongan, tapi jubah juga. Jubah juga. Aku benung bintu, itu roh kabih. Ya jubah, ya sahibah Rasulullah. Bukankah serban itu sunnah Nabi? Ya sunnah Nabi plus mergokit kelartuku. Tapi hari ini, pembodohan terhadap orang Islam kalau pakai jubah serban Arab. Sunnah ini bukan Arab, katanya. Tenggu Sul menambahkan, Al-Quran menyebutkan bahwa Nabi Yusuf juga memakai jubah. Kenapa kita menghina pakaian Nabi-Nabi? Karena kita terpengaruh dengan ajaran-ajaran kafir, fitnah-fitnah yang diedarkan orang-orang kafir, agar orang-orang Islam enteng dan cijik dengan sunnah-sunnah Nabi-Nya sendiri. Ujar Tenggu Sul. Kita gak pernah mengatakan orang yang pakai jas itu ke penjajah-penjajahan. Hari ini, keturunan-keturunan Nabi dihina orang. Kemana akal orang yang mengaku Islam tapi menghina keturunan Nabi? Kalau dia salah, kita katakan salah sebagai manusia. Kalau beliau-beliau bersalah, tentu kita wajib mengingatkan. Bahkan kewajiban kita mengingatkan beliau lebih daripada kita mengingatkan yang lainnya. Kenapa? Karena kita mengambil hidayah daripada kakek beliau. Kenapa di saat cucu bagi dan Nabi melakukan salah? Kok kita diem-diem saja? Tangku Sul Karnain, pendakwah berdarah Melayu merasa khawatir dengan fenomena banyaknya orang murtad atau pindah dari agama Islam di Indonesia. Menurut Tengku Sul, maraknya orang murtad semakin tahun semakin bertambah. Hal itu ia sampaikan saat membahas banyaknya fenomena yang harus dihadapi generasi muda terkhusus umat Islam. Dalam video berjudul Saya Ingatkan Jangan Zulimi Keturunan Nabi oleh kanal YouTube Receh TV Tengku Sul, problem keagamaan Indonesia makin banyak. Hati-hati kalian anak muda. 10 tahun ini luar biasa nih PKI Ujar Tengku Sul Senin 3 Mei 2021 Kita nih gak boleh yang dengar drama ini bercih dan marah mengusur kebudayaan Nusantara kepala atuk gaul pendidikan nasional bersandarkan kepada Pancasila dan tepuk kebudayaan nasional agamailah. Haram mengadu domba binatang. Apakah adu jangkrik? Apakah adu ikan laga atau ikan cupang? Apalagi adu ayam apalagi adu kambing? Tidak boleh dilakukan. Nanti siapa mengadu domba binatang di akhirat akan diadu oleh binatang itu sehingga saya tidak berani. Saya pun jelek-jelek ya keluaran Arab lah alumn Arab. Tapi yang saya bawa pulang hanya ilmu bukan budayanya. Pulang membawa ilmu bukan membawa budaya. Hashim Ash'ari sudah mengajarkan nasionalisme bagian dari iman. Maka artinya nasionalisme kita bukan datang dari luar bukan impor tapi betul-betul kecerdasan para ulama kita NU Mabun Muhammadiyah dan syarikat Islam yang menggabungkan antara agama dan budaya antara agama dan politik kebangsaan sudah selesai. Hal ini menurutnya diperparah dengan meningkatnya jumlah orang yang keluar dari agama Islam. Jadi dari 270 juta penduduk sudah 10 juta orang kurang lebih yang murtad selama 75 tahun di Indonesia. Jangan main-main urainya panjang lebar. Lebih lanjut dirinya membandingkan Indonesia dengan Amerika. Tenggu Zul mengatakan bahwa di Amerika ada sekitar 10 orang per hari masuk Islam. Di Indonesia kata Tenggu Zul malah 10 juta jumlah yang murtad. Di Eropa dan Amerika setiap hari selalu ada yang masuk Islam. Di sini malah 10 juta orang murtad dari Islam. Terangnya. Ia kemudian mengingatkan agama masyarakat khususnya generasi muda tak termakan paham gerakan anti-Arab. Jangan terpengaruh gerakan anti-Arab karena ujung-ujungnya pasti menjelma jadi gerakan anti-Islam kata Tenggu Zul. terpengaruh 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 terpengaruh